Tribunal Sanda Serang menyaksikan Global Update Jadanan Aismon yang diolah dengan nitrogen cair oleh salah seorang pedagang di Ponorogo mendadak mengeluarkan api Akibatnya, bocah berusia 5 tahun berinisial AH di Ponorogo, Jawa Timur mengalami luka bakar 30% Ayakoban Sutrisno berusia 46 tahun menceritakan kronologi yang menimpa putranya Setelah itu dia bersama anaknya hendak melihat pertunjukan reok di desa Ngasinan, Kecamatan Cetis Selasa 12 Juli 2022 sore Di tempat itu seorang pedagang menjual jajanan esmog Sutrisno segera membelikan jajanan seharga Rp20.000 itu karena AH putranya meminta dibelikan Agaknya jajanan yang menguatkan asap itu membuat putranya penasaran Apa yang terjadi kemudian benar-benar tidak disangka Baru saja ketika pedagang esmog itu menyerahkan jajanan itu kepada AH Belum sempat AH memakannya, tiba-tiba keluar api dari jajanan tersebut Akibat semburan api itu tubuh anaknya terbakar Sutrisno sempat melepaskan kaos anaknya yang sudah terbakar Dia langsung melalikan anaknya ke puskesmas terdekat Pihak puskesmas kemudian merujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lengkap Meski anaknya menjadi korban, namun ia tidak akan memperkarakan kejadian ini Terlebih sang penjual pun telah datang menjengung anaknya di rumah sakit serta meminta maaf Kabir Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum, Muslimat Ponorogo, Dr. Siti Nur Rahman mengungkapkan Ahsan menderita luka bakar pada wajah serta mulut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!